Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa Di angkatan 10 program studi manajemen di Universitas Terbuka, Taiwan Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul dengan penuh berkah kebaikan Semoga pada malam hari ini diskusi kita selalu dalam perlindungan dan penuh berkah Allah Amin Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita Yaitu kepemilikan bisnis dan bisnis kecil Mungkin saya akan berikan pendahuluan Pada pertemuan hari ini Yang nantinya pada malam hari ini Akan kelas kita akan dipandu oleh kelompok Kelompok berapa ya? Nah, akan dipandu oleh kelompok 2 Nanti kelompok 2 akan banyak memberikan penjelasan berkaitan dengan materi modul ini Tapi jangan khawatir, saya akan selalu memandu saudara-saudara untuk menjelaskan mengenai materi malam ini Baik Kepemilikan bisnis dan bisnis kecil Bisnis kecil memainkan peran penting dalam layanan konstruksi, perdagangan besar, enceran keuangan, dan asuransi, pemanufaturan, serta transportasi Pada umumnya, semakin banyak sumber daya yang diperlukan, semakin berat bisnis tersebut dibangun Oleh karena itu, bisnis yang baru dibangun pada umumnya merupakan bisnis kecil, sehingga lebih mudah untuk mendirikannya Bentuk kepemilikan bisnis legal dipilih oleh para pelaku bisnis dan jarang terkait dengan persoalan pelanggan Pada umumnya, pelanggan tidak peduli pada bentuk kepemilikan bisnis Apakah dimiliki oleh persoarangan, dua atau lebih pemilik Atau melibatkan para pemegang saham dalam kepemilikan bisnis tersebut Hal yang sama juga terjadi apabila pelanggan berasal dari negara lain Para pelanggan pada umumnya hanya memperhatikan harga dan kebutuhan terhadap produk tersebut Bentuk legal kepemilikan bisnis tersebut dipilih oleh para pelaku bisnis terkait dengan Bagaimana mengoperasikannya, cara pembayaran pajaknya, dan cara pengendalian bisnis tersebut oleh para pemiliknya Bisnis kecil meliputi lebih dari setengah jumlah bisnis swasta yang dimiliki secara pribadi Setiap bisnis kecil menunjukkan visi pemiliknya agar berhasil dalam penyediaan barang dan layanan Bisnis kecil atau yang acap kali dikenal di Indonesia dengan sebutan Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM Merupakan sektor bisnis yang menjadi jantung perekonomian Indonesia Selain itu, UMKM memenuhi sistem sosial di Indonesia Para pengusaha atau pelaku bisnis tersebut pada umumnya memiliki jiwa wirausaha Sehingga mereka mampu menciptakan dan menjaga kelangsungan bisnis yang dibangunnya Pada modul ini membahas mengenai kepemilikan bisnis dan bisnis kecil Pada modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar Kegiatan belajar pertama akan membahas mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis Dan kegiatan belajar kedua akan membahas mengenai kewirausahaan dan bisnis kecil Pembahasan mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis meliputi pembahasan mengenai bentuk kepemilikan bisnis Dan tipe korporasi, jenis kepemilikan bisnis lainnya Sementara itu, kewirausahaan dan bisnis kecil membahas mengenai alasan berwirausaha Bisnis dan para pemangku kepentingan bisnis Serta pembahasan mengenai penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis secara umum Jadi secara umum setelah mempelajari modul ini Para peserta didik diharapkan mampu menjelaskan berbagai konsep mengenai bentuk kepemilikan bisnis Alasan berwirausaha, para pemangku kepentingan dalam bisnis, dan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis Jadi secara khusus, setelah mempelajari modul ini Para peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis Yang kedua, mampu menjelaskan tipe-tipe korporasi Yang ketiga, menjelaskan alasan berwirausaha Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha Yang kelima, yaitu menjelaskan perkembangan bisnis Jadi pada modul yang keempat ini Sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Jadi apa namanya, saya pikir teman-teman nanti akan lebih mudah untuk mengulas kembali Mengenai topik pada malam hari ini Baik, biar lebih cepat Agar kita juga anu, karena saya juga sudah tidak sabar ingin melihat Apa namanya, performance dari kelompok yang akan menyajikan pada malam hari ini Mungkin biar lebih ininya Mari kita dengarkan paparan dari kelompok dua Ya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam, Pak Nurul Hidayat, selaku dosen pengantar bisnis UT Taiwan, Angkatan 10 yang saya hormati Dan selamat malam juga, teman-teman Angkatan 10 yang saya sayangi Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok tiga Yang beranggotakan, saya sendiri, nama saya Koti Ah Dan rekan-rekan saya, ada Mas Iman, Mas Iman Muspoli Dan ada Mas Tukimin, eh maaf, Mukmin Dan Mbak Ripatussalma, dan Mbak Husnur Fatimah Maaf, Mas Tuk, siapa tadi? Mas Mukmin Kami disini akan mempresentasikan materi modul 4 Yaitu, kepemilikan bisnis dan bisnis kecil Kami akan menjelaskan secara bergantian Dengan bekan-bekan yang lain Secara estafet Sesuai bagian masing-masing Yang pertama, saya akan menjelaskan Kegiatan Bajar 1 Yaitu, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis Di sini ada bentuk kepemilikan Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis Kegiatan dari siapa pemilik atau pendirinya Sumber modalnya Apa tujuan pendirinya Sehingga dapat bermacam-macam bentuk pemilik bisnis Dengan demikian, setiap bentuk pemilik bisnis Sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan Dalam memilih bentuk perusahaan Antara lain, jenis usaha yang dijalankan Perdagangan, industri, dan sebagainya Ruang lingkup usaha Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Besarnya risiko pemilikan Batas-batas pertanggung jawaban Terhadap hutang Hutang perusahaan Besarnya investasi yang ditanamkan Secara pembagian keuntungan Jangka waktu berdirinya perusahaan Dan peraturan pemerintah Di sini juga terdapat Tipe-tipe bisnis Ada bisnis manufaktur Yaitu Menghasilkan produk dari bahan mentah Atau komponen-komponen yang digual Untuk mendapatkan keuntungan Contohnya Manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi Barang fisik Seperti kendaraan Selanjutnya Ada Tipe bisnis jasa Bisnis jasa Bisnis jasa yaitu Bisnis yang menghasilkan Barang yang tidak berwujud Dan mendapatkan keuntungan Dengan cara meminta bayaran Atas jasa yang mereka berikan Contohnya Bisnis jasa adalah Konsultan Konsultan hukum Psikologi Jasa pendidikan Seperti Jasa Gen Post Dan lain sebagainya Selanjutnya Ada Pengecer dan distributor Pengecer distributor ini Merupakan pihak yang berperan Sebagai perantara Barang antara Producent dengan konsumen Banyakkan toko dan perusahaan Yang beroritas Berorientas konsumen Merupakan distributor Atau pengecer Selanjutnya Pertanian dan pertambangan Bisnis pertanian dan pertambangan Adalah bisnis yang menghasilkan Barang mentah Barang-barang mentah Seperti tanaman pertanian Perkebunan Atau mineral Mineral tambang Selanjutnya Ada Tipe bisnis Pinasiat Pengelola investasi dan modal Dengan artian disini Bisnis Finansial adalah Bisnis yang mendapatkan Keuntungan dari Investasi dan pengelolaan modal Bisnis ini dapat dilihat Dari sektor Perbankan Asulansi Pasar modal Penggadaian Dan masih banyak lagi Bisnis Finansial lainnya Selanjutnya Ada Utilitas Informasi 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 ini Penjualan Properti Intelektual Bisnis informasi Adalah bisnis yang menghasilkan Keuntungan terutama pada penjualan Kembali Properti Intelektual Intellectual Properti Bisnis informasi ini dapat dilihat Misalnya pada perusahaan Televisyen Radio Surat kabar Majalah Buku Dan berbagai jenis informasi lainnya Yang didapat digunakan Selanjutnya ada Tipe bisnis Utilitas Tipe bisnis Utilitas ini Seperti mengoperasi jasa Untuk publik Seperti listrik Dan air Utilitas adalah bisnis Yang mengoperasi jasa Publik Yang seperti listrik Dan air Ini yang Biasanya Didanai oleh pemerintah Dan merupakan perusahaan Yang dimonopoli oleh pemerintah Selanjutnya ada bisnis Tipe bisnis Real estate Bisnis real estate Ini adalah bisnis Yang menghasilkan Keuntungan Dengan cara Menjual Menyewa Dan mengembangkan Properti Rumah Dan bangunan Selanjutnya Yang terakhir Ada Tipe bisnis Transportasi Bisnis Transportasi Ini adalah bisnis Yang mendapatkan Keuntungan Dengan cara Mengantarkan Barang Atau individu Dari sebuah lokasi Ke lokasi lain Contohnya Seperti Taksi Bis Atau Kereta Dan lain sebagainya Ojek juga termasuk Oke Suka Nah Disini terdapat Ada jenis Kepemilikan Bersih Tradisional Disini ada Tiga Tiga jenis Yaitu Perusahaan Perorangan Kemikraan Dan Kooporasi Kita dapat Memulai Bisnis Dengan Memberikan layanan Seperti Buka Bengkel Tiga jenis Perusahaan Perusahaan Perorangan Yang dimaksud Dengan perusahaan Perorangan Ini Pada umumnya Didirikan Dan dimiliki Oleh Perorangan Perindividu Bukan Perkelompok Karena dimiliki Oleh Perorangan Atau secara Individu Maka Tahun jauh Pemilik Tidak terbatas Dan Keberlanjutan Juga hanya Dikentukan oleh Seorang Pemilik Tersebut Pemilik Perusahaan Perorangan Juga harus Menyediakan Dana Yang cukup Yang cukup Besar Untuk Menjalankan Bisnisnya Selanjutnya 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 Yang dimaksud Dengan Kooperasi Ini Merupakan Pemisahan Entitas Bisnis Yang dimiliki Oleh Para pemegang Pemegang Saham Kooperasi Kooperasi Ini juga Merupakan Epitas legal Berijin Negara Dengan Autoritas Untuk Bertilak Menentunya Kewajiban Terpisah Dari Para Pemiliknya Dari crisi Kewajiban Dan Kenapa selamat menikmati saya lanjutkan lagi maaf kooperasi ini sangat berbeda dengan kedua jenis kepemilikan bisnis sebelumnya yaitu perusahaan perorangan dan kecaksaan istilah kooperasi ini menggambarkan ukuran dan kekuasaan yang besar dalam kenyataannya kooperasi menunjukkan berbagai karakteristik seperti status hukum hukum sebagai suatu etitas dan hak pelajiban serta jangkauan sebagai suatu etitas kooperasi tersebut dikelola, jual, dan membuat dan dapat membuat dan menjual produk selamat menikmati 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 selamat menikmati